Dia cengeng, dok. Dia dikit-dikit nangis. Kadang-kadang dari mobilnya sepanjang perjalanan tuh nangis. Ya, tapi sebenernya dia itu butuh perhatian dari Rafi, mungkin Rafi itu nangis. Tuh, makanya denger, bos. Jangan kerja mulu. Karena aku selalu bilang, kalau perempuan-perempuan tuh suka nangis, suka ini, mungkin dia juga kangen. Tapi suaminya masih kerja, kangen, tapi pengen sesuatu dicariin makanan. Mungkin kayak gitu, Fi. Ya udah, satu minggu libur aja kalau kerja mulu. Hahaha. Ya, seperti itu. Biasanya sih. Tapi kalau, coba deh, kalau kamu deket sama dia, keluhan-keluhannya kurang deh. Tapi kalau kamu cowok dari dia... Aku tuh yang ini lebih cengeng, jadi kayak nonton video yang haru-haru tuh nangisnya. Iya, itu kata lipatan nangisnya lebih lemah. Setiap anak, ngidamnya beda. Iya. Tapi kalau bedanya jauh dengan Rafi, misalnya kemungkinan anaknya perempuan. Yeay! 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 Gidamnya bedanya jauh. Bener dong, ini jauh banget. Jauh banget. Bukannya jadi jelek. Bukannya jadi jauh. Dauh, jelek banget. Kalau ngidamnya jauh itu dalam ide-idenya, biasanya kalau sama, gak ngidami hamilan dengan anak yang pertama, biasanya juga sama. Karena kan hormon dari keluarganya juga beda. Yang pertama, dia hamilnya cantik banget. Yang ini gauh dia. Mau pakai bedak apapun, kayaknya kelihatan gelap gitu. Gak usah. Pokoknya apapun. Tapi hormon itu bisa merubah warna kulit. Iya. Nanti kamu yang itu namanya keluarga semantar dan ada garis-garis di sini. Terus kamu juga sudah mulai merawat kayu darah ya. Oh iya. Supaya kayu darahnya memberikan asih, kayak lahatan, agar asih yang cukup, sehingga anak itu merdar. Tolong ya, asih itu adalah makanan bayi yang terbaik. Gak ada makanan yang terbaik daripada mau susu. Sapi itu memang hanya untuk sapi. Anak sapi. Jadi kalau anak manusia, tolong dikasih susu manusia. Asih paling gak eksklusif selama 6 bulan. Itu paling bagus. Soalnya kalau di negara maju itu yang aku baca, kalau asih, apa namanya, susu formula itu tuh pakai prescription, jadi gak boleh sebarang. Oh iya. Betul sekali. Preskripsi dari dokter anak. Alhamdulillah dok, kalau tentang. Kok boleh bijit gak sih dok? Jangan. 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 Ini dong. Iya, ini doang. Biji tangannya kan ada orang-orang itu. Itu mah nanti. Kalau udah keluar, kamu lagi, kamu lagi. Kalau udah keluar. Kalau di sini doang boleh, misalnya masuk tangan boleh. Tapi titik-titik refleksi jangan ya. Ada titik-titik rahi dia. Pada beberapa, kalau nanti bijit akan keluar. Aduh, jangan. Tahan. 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 Kamu memang suka bijit ya. Dia suka banget. Ya, cuma kan dia tolong ya diungerti lah. Ya enggak, dengar dulu. Aku tuh biasanya tuh kigit seminggu sekali. Jadi ini tuh badannya tuh udah rentak banget dok rasanya. Ya, lebih dari bawah sampil mbak. Iya, iya, iya. Tapi yang jelas adalah kalau kamu kegel atau menjaga masih rapi aja. Iya lah. Iya. 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 Iya.